Intro Pemirsa Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Bali kembali memanaskan mesin partai dengan menggelar kopi darat wilayah di Karangasem. Kegiatan yang dimaksudkan sebagai ajang konsolidasi ini dihadiri langsung Ketua Dewan Pimpinan Pusat PSI Isyana Bagus Oka. Isyana Bagus Oka di hadapan kader dan pengurus DPW, DPD, dan DPJ PSI sebali menyebutkan, kopi darat wilayah kali ini terasa istimewa karena digelar di Karangasem. Terlebih Karangasem merupakan tanah leluhurnya. Kop Darwil biasanya digelar di Denpasar. Isyana menjelaskan proses verifikasi partai politik di Kementerian Hukum dan HAM saat ini sedang pada tahapan administrasi dan dilanjutkan verifikasi faktual. Hal ini merupakan waktu yang sangat krusial, mengingat proses verifikasi faktual akan diadakan pertengahan Agustus. Jika PSI berhasil melampaui syarat administrasi, akan dilanjutkan pada tahapan selanjutnya. Meski masih harus melalui proses yang panjang, Isyana Bagus Oka optimis PSI lolos verifikasi. Melihat proses pengumpulan dokumen di Kementerian Hukum dan HAM, pihak yang menilai dokumen PSI adalah yang paling lengkap dari partai lain yang ikut verifikasi. PSI termasuk siap dalam pengumpulan syarat administrasi karena dokumen yang akan dikirimkan sudah sangat lengkap. Kop Darwil dilakukan di Karangasem yang merupakan tanah leluhur saya karena ajik saya memang datang berasal dari Karangasem, jadi saya sekalian pulang kampung, sekaligus juga memberikan semangat kepada bro dan sis yang ada di sini, yang ada di seluruh provinsi Bali, karena sebentar lagi adalah tahapan yang paling krusial untuk verifikasi Kementerian Hukum dan HAM, agar PSI bisa benar-benar lolos menjadi partai politik baru yang berbadan hukum. Untuk melihat bagaimana kantor-kantor DPC, kantor-kantor DPW, kantor-kantor DPD yang ada di seluruh Bali, kemudian juga bagaimana kelengkapan-kelengkapan hal-hal yang diperlukan untuk kantor-kantor tersebut, kelengkapan kepengurusan dari tingkat DPW, kemudian tingkat DPD dan tingkat DPJ. Ini semua tentu saja membutuhkan kekompakan, kesulitan, sehingga kami semua berkumpul di sini dalam acara Kop Darwil di Provinsi Bali. Ketua DPW PSI Bali, Inengah Yase Adi Susanto menyebutkan, Kop Darwil kali ini diadakan di ujung timur pulau Bali untuk lebih menggaungkan eksistensi PSI. Bahkan pertemuan-pertemuan selanjutnya akan diadakan secara bergilir di seluruh kabupaten di Bali. Inengah Yase Adi Susanto optimis, PSI lolos verifikasi, karena pengurus inti adalah anak muda yang memiliki semangat luar biasa. Memperkenalkan PSI ini, bahwasannya eksistensi PSI ini sudah ada di Bali, karena itu kita adakan di ujung pulau timur, yaitu di Karangasem. Bahwasannya kita ingin memantapkan konsolidasi, bahwasannya PSI Bali itu siap untuk di verifikasi. Dokumen-dokumen kita dari PSI Bali sudah kita kirim ke DPP, dan DPP sudah mengirim juga ke Kementerian Hukum dan HAM, dan saat ini lagi proses administrasi. Kami tentu sangat optimis karena kami bekerja dengan anak-anak muda. Anak-anak muda ini punya semangat yang luar biasa. Bahkan kita bisa saksikan hari ini sekitar 80-an sudah datang pengurus inti daripada PSI seluruh kabupaten yang ada di Bali. Tentu saja semangat ini akan terus kami pupuk, sehingga pas berifikasi faktual nanti kami bisa aman. Kop Darwil PSI Bali di Karangasem, selain memberikan semangat kepada seluruh kader PSI Bali, juga memberikan pembekalan mengenai media sosial. Partai Besutan Grace Natali dan digawangi anak muda ini memilih untuk fokus berkampanye di media sosial, khususnya Twitter dan fanpage Facebook. Tim Liputan melaporkan.